Seni Budaya Seni Rupa 1. Pengertian Seni Rupa Seni rupa merupakan sebuah cabang seni yang mengapresiasikan pengalaman artistik manusia ke dalam sebuah bentuk yang dapat diraba oleh tangan dan ditangkap oleh mata dan dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama atau berulang-ulang. Seni rupa merupakan realisasi imajinasi seseorang yang tanpa batasan sehingga tak akan kehabisan ide dan dapat terus berimajinasi. Seni rupa atau seni yang tampak adalah satu bentuk kesenian visual atau tampak ada yang tidak hanya oleh indera penglihatan tetapi juga bisa oleh indera praba. 2. Unsur-unsur seni rupa A. Titik atau bintik Titik atau bintik merupakan unsur dasar seni rupa yang terkecil B. Garis Garis adalah goresan atau batas limit dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lainnya. Garis mempunyai dimensi memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis mempunyai berbagai sifat seperti pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat-sifat yang lain. C. Bidang Bidang dalam seni rupa merupakan salah satu unsur seni rupa yang terbentuk dari hubungan beberapa garis Bidang memiliki dimensi panjang dan lebar, sedangkan bentuk memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi Atau dengan kata lain bidang bersifat pipih, sedangkan bentuk memiliki isi atau volume D. Bentuk Bentuk dalam pengertian bahasa dapat berarti bangun, shape, atau bentuk plastis Form Bangun shape adalah bentuk benda yang polos seperti yang terlihat oleh mata Sekedar untuk menyebut sifatnya yang bulat, persegi, ornamental, tak teratur, dan sebagainya Sedang bentuk plastik ialah bentuk benda yang terlihat dan terasa karena adanya unsur nilai atau value dari benda tersebut E. Tekstur Tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda Sifat permukaan dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, licin, berpori, dan sebagainya F. Warna Teori warna berdasarkan cahaya dapat dilihat melalui 7 spektrum warna dalam ilmu fisika seperti halnya warna pelangi Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam teori warna pigment diantaranya Warna primer yakni warna dasar atau warna pokok yang tidak dapat diperoleh dari campuran warna lain Warna primer terdiri dari merah, kuning, dan biru Warna sekunder yaitu warna yang diperoleh dari campuran kedua warna primer Misalnya warna ungu, orange, dan hijau Hakikat seni rupa Ekspresi seni di muka bumi ini tidaklah seragam Perbedaan budaya, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan perbedaan alam sekitar Akan membentuk seni yang berbeda dan beragam Keragaman seni berkembang sesuai dengan masyarakat yang bersangkutan Setiap zaman dan setiap lingkungan budaya memberi batasannya sendiri tentang seni Manifestasi atau ungkapan rupa dapat kita jumpai pada berbagai ilustrasi pada buku Iklan, motif hias, lukisan, patung, keramik, anyaman tikar, kursi rotan, dan lain-lain Merupakan hasil kreasi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!